Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini, pada kesempatan kali ini kita mau nyobai kostum rom CRS OS versi 4.5 di redmi 5 plus atau Vincent dan akhirnya Vincent dapat official custom rom lagi, yang sebelumnya itu kebanyakan port atau unofficial, disini saya sudah masukkan OTG di awal, kita dari linnet OS, lakukan reboot saja ke recovery sudah masuk recovery, oh iya ini mumpung internal storage nya tidak dienkripsi, biasa kalau linnet OS itu dienkripsi internal storage sekarang kita ke menu wait, tandai dalpit, cek chat, system, pandor, data, internal storage, oh iya kalau kamu datanya di internal storage jangan dicentang, disini saya mau clean press, jadi dicentang saja kita swipe selanjutnya kita back, kemudian ke file, dan selek storage ke USB OTG, cari kostum romnya ya, ini dia, CRS 4.5, langsung kita eksekusi oke sudah selesai, makan waktu 5 menitan untuk installnya, sekarang maksudnya kita reboot, karena saya juga gak ingin ngerut oke sudah hidup, makan waktu 3 menitan untuk bootingnya, saya akan melakukan pengaturan awal dulu, kita langsung skip ke home ini adalah tampilan awalnya, dan ini aplikasi yang tersedia, disini tidak ada pemotar musik dan perekam suara sekarang kita ke kamera, disini ada 2 aplikasi kamera ya kita lihat dulu satu, dari logonya ini linnet OS kamera, ya benar, linnet OS kamera vertor, versi 13 kita lihat fiturnya, disini ada foto, video, dan sekian aja, kita lihat pengaturan lanjutan fotonya oke seperti biasa ya, kita hidup dulu ini stabilisasi nya kemudian, kemudian video, pengaturan lanjutannya biasa sama sih kita lihat, untuk perekamannya bisa 4K, 30 EPS nggak bisa, kita laptop 1000 bisa 60 EPS nggak, oh nggak bisa ya oke lah, kita coba dulu fotonya ini dia hasilnya kemudian videonya agak lenggong lah dia, kita lihat dulu hasil videonya oh nggak bisa nyetak dia, hasil videonya sekarang kita ke kamera yang satu lagi ini kamera go ini kamera light versinya itu 1.8 lanjut ke fitur kameranya oke, disini ada portrait foto video dan terjemahan di video nggak ada pengaturan lanjutannya di foto kita lihat gini aja pengaturannya kita coba fotonya ini dia hasilnya lebih buram yang ini ya, daripada yang lineage untuk fotonya sekarang lihat videonya disini bisa bagus nggak oke, kita lihat hasilnya oke, disini bagus ya kayak yang sana untuk internal storage sendiri sudah terpakai 10 GB dan sistemnya itu menggunakan 9,3 GB detail yang lain seperti ini tapi kalau kita lihat dari sini yang kosongnya itu 54 GB itu lupa yang banyak RAM sendiri sudah terpakai 1,7 GB dan bebasnya itu 2,1 GB entah untuk layanan yang berjalan seperti ini disini kosongnya mungkin 1,7 GB beda 4 GB daripada yang disana detail yang lain seperti ini aplikasinya sekarang kita ke quick setting lalu kita lihat tujel yang tersedia kita akan coba beberapa tujel pertama perekam layar kita lihat pengaturannya aja untuk rekaman audionya bisa audio perangkat bisa mikrofon bisa audio perangkat dan mikrofon untuk settingan yang lain seperti ini kemudian pencarian suara kita tes kalian tes mikrofonnya oke dia bisa ya walaupun gak jelas karena ini gak lagu kompas kita lihat angkanya berbeda lagi ya kenapa setiap apa beda-beda kompas kemudian tema gelap kita matikan coba oke lumayan makan waktu ya gini jadinya terang semua hotspot kita coba hidupkan bisa gak sekalian wipe mati oh gak bisa ternyata mati baru pindah ikode oke ini bisa selanjutnya screensaver oh meskipun tidak akan lama gak bisa langsung hidupi gitu aja hidupinya dari sini ya terus tinjau dulu gini dia terlambat payah suara ini dia ya oh ini untuk mikrofon sekarang kita kasih telan series di atas ada bila status indikator lalu lintas jaringan kita hidupkan tuh wifi kita mati oh jadi nge-bug dia ya setelah gak hidupi hotspot tadi mungkin kita coba cek dulu oke iya dia nge-bug jadi ini mesti di restart kayaknya hotspotnya gak bisa hidup lagi dia kesalahan disitu berarti nge-bug ini hotspotnya WP nya udah bisa ya setelah habis restart sekarang kita balik lagi ke bila status gaya ikon baterai kita ganti ini lumayan banyak kita coba yang ini kemudian presentasi baterai kita hidupkan di samping kanan aja ikon bila status ini yang bisa dihidupi ya di atas sini tuh oke selanjutnya kita setelan cepat ini bisa transparankan setelan cepatnya jadi kayak gini oke cuman itu setelan cepat tema tetap letak setelan kita ganti ke series aja oke kita restart ternyata hasilnya kayak mana for series mau gini dia ya ini tema tema gelap opsinya ini ponjem layar kunci bisa diganti baru ini guys setelan cepat coi kita ganti jadi gini dia lumayan ya menarik juga ini baru saya lihat yang sebelumnya gak ada mesin monet kita ganti warnanya bisa gak oh otomatisnya gini ya bukan yang bulat itu kita ganti ini aja ini terganti dia font judul ini font biasa rupanya lumayan banyak ini tersedianya fontnya kita ganti yang ini aja baru paket icon masih yang biasa selanjutnya bentuk icon ini icon shape rupanya gaya icon sinyal lumayan banyak saya ingin icon sinyalnya gak bisa nampai ya karena saya gak pake kartu icon yp gak ada yang tambah selanjutnya tombol navigasi sistem kita ganti 3 tombol aja soalnya kurang nyaman pake apa gestur animasi layar kunci menuduh tombol daya notifikasi lain-lain ada unlock ips in game penyimpanan google foto tanpa batas terlalu rebot ini adalah selanjutnya yang pertama yaitu 118.356 ini adalah selanjutnya yang kedua yaitu 116.696 ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit oh ya kejadiannya sama kayak redmi 8 yang series os juga yang minggu lalu dimana maksimal yang apanya cuma 5 rata-rata 4 dan minimalnya yaitu 4 biar jalan puluhan ini gak sampai kayaknya bawa kostum belumnya memang CPU nya tidak di overclock tetap 2 gigahertz sekarang kita akan menguji daya tanpa baterainya saya akan mainkan the warrior selama 15 menit PSP kali ini oke daya terbuka ya ini timernya kita jalankan aja kemudian kita mainkan kemudian kita mainkan kemudian kita mainkan kau tak kalau kamu menlet Kaitan saya saya onions saya Tomorrow ini saya 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 système saya saya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!